Pokoknya sekarang kita hantar sampe rumah apa aja ketemu sama keluarga ya udah jangan nangis kelap air mati nanti kita hantar sampe rumah ya ketemu sama ibu sama bapak ya oke kita hantar kesawangan ya oke aku pake spatu dulu ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman gimana kabar kalian semua semoga baik baik saja jadi alhamdulillah kita sudah sampe di rumah pak pendi ya pak di sawangan baru di jalan haji maksum alhamdulillah pak pendi tadi mau kita hantar ke rumah sekarang kita mau ke rumahnya ya mau ke rumah pak pendi kita mau silaturahmi kesana ya gimana tadi di perjalanan selama hampir 1 jam lebih ya gimana tadi di perjalanan enak 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 silaturahmi kesana oke yuk bertu dengan ku Assalamualaikum 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 Alhamdulillah kita sudah sampai di rumah papendi dan sama ibu ini Assalamualaikum bu saya Adif gimana kabar ya bu baik ya ya Allah kita dari tanggrang tadi iya di tanggrang seminggu katanya tiga hari tadi seminggu tuh kalau udah lupa emang ngayap mulu oh gitu di obat ini oh gitu iya bu kita duduk dulu ya maaf bu ganggu nih malam malam nih terima kasih banyak ya adek-adek iya kadang-kadang suka sedih ya Allah ya kita doain aja dah semoga dia inget pulang amin 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 ya soalnya tadi juga saya tanya rumahnya dimana rumahnya di jalan Haji Maksum RT3, EURW4 RT nya Pak Aput iya keponakan juga iya saya bilang wah yaudah deh kita antar aja deh gitu iya bagusnya ya dia inget alamat ya inget ya kalau gitu inget ya iya alhamdulillahnya itu tapi awalnya tadi gak mau bu awalnya gak mau saya gak mau dipaksa-paksa katanya gitu kan saya bukan maksa maksudnya saya cuman niat baik gitu loh iya karena posisi keadaan gak pakai baju terus sarungan doang pasti kedinginan kan itu akhirnya tadi kita ketemu di masjid ya Pak Pen ya jangan komat kami terus katanya dia bilang diganggu setan Adam katanya oh gitu ya gak tahu setan Adam itu siapa iya iya tuh nah emang kalau boleh saya tahu Bu ada mohon maaf Bu ada penyakit apa Pak Pend? Bu ya kurang tahu ini dulu kan waktu apa waktu ada pendrol ya dikasih amalan gitu ya pendrol pendrol itu siapa? pendrol udah meninggal katanya sih dikasih amalan gitu kurang tahu amalan apa gitu ibu juga gak ngerti iya oh gitu oke amalan-amalan apa? gak tahu dah iya iya gak bakalah iya ngeterasa ya di sana gimana sih? jelendek? jelendek ya kadang sebulan di bekas juga di lawal lumbu tuh oh iya tahun iya iya karena bukannya kita udah gak ubatin ya udah sampe oh ini kakaknya yang Bu Lenny bukan? eh siapa namanya Kak? Lenny ya? tadi sempat dikasih unjuk juga Facebooknya Lenny siapa tadi Pak? Lenny Herawati cuman gak ketemu gitu iya kan banyak ada lagi banyak hahaha iya gitu ada lagi kakaknya yang di Sinangka Lili sama siapa lagi? Erna ya oh iya jadi Pak Pendini anak berapa bu? bontot oh anak bontot oh anak bontot jadi empat bersaudara cowoknya satu bontot oh ini doang Pak Pendini doang iya iya yang belum nikah nih tapi emang suka biasa keluar gitu? keluar nanti baik lagi keluar nanti baik lagi keluar nanti baik lagi gitu? iya sama kalau keluar dia ke masjid colap maghrib asar jor gitu iya biasanya ini tau tau pergi 7 bulan pergi? 7 bulan oke 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 berarti diantar di dinas sosial berarti sempat tinggal di Yayasan dong? sempat tinggal di Yayasan gak? sempat tinggal di Yayasan? berapa bulan di Yayasan? lupa lupa yang dicengkaring itu ya Lenny? iya dulu ada ya yang anterin dari sana juga ya iya jadi teman-teman Pak Pendini mengalami gangguan mungkin ya? iya gangguan ya gangguan kejiwaan yang mohon maaf Bu ya? iya tapi nakal mah nggak nah kalau nggak jujur tadi juga Pak ada rokok nggak Pak? iya nggak saya kasih rokok gitu iya bener-bener ini kan agak kurang tapi itu mau ngayakan betul-betul kita udah berusaha banget sih mengobatin udah kemana-kemana memang ya bukan satu tempat dua tempat kita udah ngobatin tapi ya gimana ya apa kemohon dia nyadari untuk sebuahnya susu Bek silahkan diminum eh minum kita iya iya Bu makasih ya Allah tapi Alhamdulillah kita sudah nyampe lo di rumah iya dan keluarganya welcome banget alhamdulillah nggak apa-apa nggak apa-apa kita nggak itu kok nggak lama-lama nggak vlog aja nggak vlog aja gitu dari mana? Tangerang ya dari Tangerang ya nanti ada di Youtube nontonnya di Youtube ya hahaha iya iya nggak vlog nontonnya kebaikan apa? iya udah tunggu Pak Fendi jadi 7 bulan nggak pulang iya udah penyakit udah 3 tahun penyebab penyakitnya itu karena dikasih amalan sama saudaranya iya gitu soalnya soalnya komat kami terus udah nurut ya kalau mau pulang nurut jangan kayak tadi tapi saya yakin itu bukan Bapak Endi siapa tadi Bapak yang dibilang? kayak Tanah Dam udah 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 jangan begitu jangan komat kami eh belas saya jangan komat kami ini istifar juga pasti nah udah terus gitu loh temen-temen terus di masjid juga ngomongnya katanya diganggu setan Adam diganggu setan Adam gitu loh kita nggak tahu setan Adam itu siapa gitu loh tapi yang pasti semoga Pak Fendi udah kita antar pulang ke rumah nggak keluar-keluar lagi dan aku juga mohon izin ibu udahlah jangan dikeluar-keluarin lagi lah gitu yuk ya mudah-mudahan sih ya udah minta wang gitu buat murah-murah kok gitu jadi nggak bisa dicudasnya di kamar kan emang orangnya pendih banget sebenernya dia pintar agama pun dia pintar agama pintar pokoknya dia pintar dah semuanya tapi nggak taunya waktu itu pas ngurung diri di kamar gitu badannya itu gulik banget iya oh di gulik di kamar tau tuh ada jelangkung gitu gitu iya ada kepala yang pake tangan-tangan gitu oh gitu mistis-mistis berarti ya oke tapi tapi kalau mau ke jalan-jalan tau iya dulu kamarannya nggak tahu itu pas ngurung diri di kamar kayak gitu yang menuntut itu amalannya sebelumnya siapa besarnya dulu di belakang rumah ini ada rumah ada semacam bapak itu kayak ya tetanggaan cuma waktu itu meninggal soalnya dia lagi panik kalau sakitnya disebut nama dia nama dia terus nama-nama itu yang disebutin namanya ada 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 iya iya berarti karena iya 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 tapi tadi solat kasar bareng saya loh komatnya jago bisa dia komat iya emang pinter iya dulu aja semuanya sempat nangis juga tadi sempat nangis tadi dia sempat nangis tadi dia mungkin saya nggak tahu ya terharu atau apa saya nggak ngerti ya atau bahagia atau apa saya nggak tahu deh atau mengingat apa gitu tapi ya pasti ya udahlah udah sampai rumah apa yang dia terus tadi aku denger katanya kata kak Leni katanya ada jangkung-jangkungan itu gimana tuh iya dia mah dulu mah kata ada jangkung-jangkungan dia ngeliat di dalam kamar iya bukan ada iya di kamar dia ya Allah bukan ada di besi iya pokoknya dia serem banget nah itu penyebabnya apa bisa-bisa ada jangkung di kamar tau gak ya iya nggak tahu banyak saya juga nggak tahu atau ilmu kah atau apa gitu mungkin ada ilmu dari orang dari orang dari orang